Pendekar aneh jilid 6. Bagian. 16 Seng Hiong Tai Hwee di puncak Kim Teng. Sambil mencekel tangan Li Ite, Kok Sin Ong mengawasi para hadirin dan sesudah sorak-sorai merda, ia berkata pula dengan suara perlahan, pada 10 tahun yang lalu, saudara telah mengangkat aku sebagai Beng Cu. Aku merasa sangat malu, bahwa selama 10 tahun ini, aku tidak mampu berbuat apa untuk kebaikannya perserikatan kita. Sekarang, sesudah masa jabatanku berakhir, memang sepantasnya saja, jikalau, seorang tua yang tak punya guna lagi, menyerahkan kedudukan ini kepada orang yang lebih pandai. Pada masa ini, di kolong langit sedang muncul banyak sekali soal sulit, sehingga menurut hematku, kursi Beng Cu, haruslah diduduki oleh seorang muda yang kuat dan bijaksana. Pada bulan kelima tahun yang lalu, saudara Li Ite telah membereskan pertengkaran antara Gio Kliong San dan Hui Hou Chee, sedang dalam bulan Chiagwe, bulan pertama, tahun ini, ia telah merubah dua jago dari Istana Kaisar dan berhasil menolong Bok Chee Chu dari Cek Chiokong. Dua pekerjaan besar itu yang telah dilakukannya, mungkin sekali sudah didengar juga oleh saudara. Di samping itu, saudara Li juga mempunyai pengetahuan tinggi dalam ilmu surat, ia pernah memahami kitab-kitab ilmu perang dan di dalam hatinya terdapat tangan-angan yang sangat besar. Aku berpendapat bahwa ia adalah seorang yang paling cocok untuk memimpin orang gagah dalam kalangan kengou guna melakukan sebuah pekerjaan besar yang akan menggetarkan seluruh dunia. Orang sering kata, seorang pandai tidak perlu berusia tua, seorang bodoh akan tetap tolol biarpun ia sudah mencapai usia 100 tahun. Li. Hian Tae adalah seorang pemuda bumbu songcoan, pandai ilmu surat dan ilmu perang, pintar, cerdas, bijaksana dan mulia. Dengan memeranikan hati, Lohu ingin mengusulkan supayalah menggantikan aku sebagai bengcu dalam perserikatan kita ini. Keterangan Kok Sinong itu mendapat macam sambutan. Liyong Sam Sian Seng dan kawan-kawannya tentu saja segera menyetujui sambil bertepuk tangan, tapi hadirin lainnya lantas saja saling mengutarakan pendapat antara mereka sendiri, hanya untuk sementara, dengan memandang muka Kok Sinong, belum ada orang yang menentang secara terang-terangan. Dapat dimengerti, jika jago itu merasa tidak rela untuk dipimpin oleh seorang muda yang baru saja menceburkan diri ke dalam rimba persilatan. Saudara sekalian boleh ajukan pendapat secara bebas, kata Kok Sinong. Undangan itu disambut oleh Bengcu Goan, seorang cungcu dari kota Wiesya, di Provinsi Holam, yang lantas bangun berdiri dan berkata dengan suara nyaring, kedudukan Bengcu adalah kedudukan yang sangat penting dan yang harus dirundingkan dengan saksama. Saudara Li belum dikenal oleh banyak orang, antaranya Lohu sendiri. Maka itu, bolehkah Lohu minta supaya ia memperlihatkan salah satu kepandainya supaya kita semua bisa menambah pengetahuan? Menurut kebiasaan, seseorang yang baru menghadiri Eng Hyong Taihwe, kecuali yang sudah punya nama besar dan disegani, memang sering dijajal dan dalam percobaan itu, siapapun boleh mengambil bagian. Bahwa Bengcu Goan hanya meminta Li Teh mengeluarkan kepandainya, sudah merupakan bukti, bahwa ia berlaku sungkan dan memandang muka Kok Sinong. Li Yong Sem Sian Seng merasa sangat mendongkol tapi ia tak dapat mengatakan apa. Loh Teh, cobalah kau memperlihatkan sejurus dua jurus, kata Kok Sinong. Li Teh bersenyum seraya berkata, aku adalah seorang yang tidak mempunyai kemampuan apa, sehingga aku merasa sangat jengah mendengar pujian begitu tinggi dari Kok Locian PWE. Mengenai kedudukan Bengcu, benar-benar aku tidak bisa menerima. Dengan adanya perintah dari orang yang lebih tua, aku tidak dapat menampik dan biarlah, dengan menggunakan kesempatan ini, aku mempersembahkan kebodohanku dan meminta pelajaran dari para Chian PWE serta saudara. Hanya mungkin sekali, apa yang diperlihatkan olahku tidak ada harganya untuk dilihat. Sehabis berkata begitu, ia membungkuk dan mencabut secekal rumput yang lalu digunting ujung pangkalnya dengan menggunakan dua jari tangan, sehingga apa yang dipegangnya ialah batang rumput yang panjangnya kira-kira lima dim. Para hadirin menyaksikan tanpa memberi sambutan. Menggunting rumput dengan jari tangan memang merupakan kekuatan luakang yang tinggi, tapi tidak luar biasa. Li Ite Kemenali tersenyum dan mendungak mengawasi ke tempat jauh. Beberapa orang turut mendungak untuk mengetahui, apa yang sedang dipandang oleh pemuda itu. Apakah saudara kecil itu belum pernah melihat Huteng tanya seorang seraya tertawa. Huteng, lampu Buddha, adalah sebuah pemandangan luar biasa di gunung Gobiye San. Dalam gunung itu terdapat banyak sekak pospor yang mengeluarkan sinar terang di waktu malam dan biasa dinamakan Kuiyehwe, api setan, dan dalam bahasa yang lebih halus, dikenal sebagai Huteng. Waktu baru muncul, Huteng itu merupakan binatang kecil yang dengan berkelip-kelip, masuk ke dalam lembah yang tertutup kabut. Huteng itu semakin lama jadi semakin banyak dan seluruh gunung seolah-olah ditabui dengan binatang. Beberapa saat kemudian, beberapa puluh Huteng melayang mendatangi ke arah tanah lapang di mana para orang gagah sedang berkumpul. Api pospor itu mengandung racun dan biarpun tidak berbahaya, siapa yang kena jadi berabe. Maka itulah, jika bertemu Huteng, orang selalu menyingkir jauh dan kebiasaan ini dinamakan kenghut atau menghormati Buddha. Melihat kedatangannya puluhan Huteng, semua orang terkejut. Meskipun benar mereka bisa menyingkirkan diri, akan tetapi, karena pertemuan belum berakhir, di mana mereka bisa mencari tempat yang begitu bagus. Li Ite tersenyum seraya berkata, Pemandangan itu memang sangat luar biasa, tapi lebih baik kita mengantarkan mereka pulang. Hampir berbareng dengan perkataannya, ia mengayun tangan dan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, batang-batang rumput menyambar Huteng yang lantas saja menjadi hancur dan buyar di tengah udara. Sorak-sorai bergemuruh, kali ini bukan saja Liong Sem Sian Seng dan kawan-kawannya, tapi juga orang-orang dari lain golongan. Huteng yang berterbangan itu saja sudah merupakan sasaran yang tidak mudah. Dengan menggunakan batang-batang rumput yang enteng lemas, tapi sudah berhasil menghancurkan api pospor itu, dapatlah orang membayangkan betapa hebat luakang yang digunakan Li Ite. Bagus memuji Kok Sin Ong. Sungguh indah pukulan Cek Yakui Hoa itu, Li Hyantit. Biarlah Lohau memberi sedikit bantuan kepadamu, Seraya berkata begitu, ia mengebas dengan tangan bajunya yang lantas saja mengeluarkan kesiuran angin dasyat, sehingga sisa Huteng yang masih ketinggalan tertiup buyar sama sekali. Kok Sin Ong mendapat nama besar dalam merimba perselatan karena memiliki tiga rupa ilmu yang sangat lihai, yaitu ilmu silat Tong Paikun, pukulan Kim Kong Chiang dan ilmu pedang Lia Ping Kiam. Kebiasanya yang barusan dilakukan dengan menggunakan tenaga Kim Kong Chiang. Sesudah mengebas, ia tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara, sesudah Li Hyantit memperlihatkan kepandainya, kurasa, usulku supaya dia menggantikan kedudukanku sebagai Beng Cu tidak bisa dikatakan memilih kasih, katanya dengan paras muka berseri-seri. Kok Beng Cu, pendapatmu memang tepat sekali, kata Beng Cu Goan secara laki-laki. Apa yang diperlihatkan oleh saudara Li memang sangat mengagumkan. Kata orang tua itu kembali mendapat sambutan tepuk tangan yang hangat. Pada waktu itu, sebagian besar dari orang-orang yang hadir sudah menyetujui untuk mengangkat Li Ite sebagai Beng Cu. Bagjian. 17. Hiong Kieteng Segoan PA menjajal kelihayan Li Ite. Tapi di luar dugaan, baru saja tepuk tangan merda, seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar tiba-tiba melompat bangun. ILMU melepaskan senjata rahasia dari saudara Li, memang cukup tinggi, katanya dengan suara nyaring seperti genta. Tapi maaf, aku belum merasa takluk sebelum menjajal ilmu silatnya. Orang yang menantang adalah C.E. Chu dari Inma Coan, Provinsi Soateng yang bernama Hang Kieteng. Dengan tubuhnya yang tinggi besar, ia beri diri di tengah-tengah lapangan bagaikan satu pagoda besi. mendadak terdengar suara tertawa yang membangunkan bulu Roma. Benar, kata orang itu. Menjadi Beng Cu memang bukan gampang. Gembira juga bila kita bisa menyaksikan sedikit keramaian pada malam yang sunyi ini. Didengar dari nada suaranya, ia bukan saja memandang enteng kepada Hiong Kieteng tapi juga tidak merasa takik terhadap Li Ite. Kok Sinong terkejut dan menyapu seluruh lapangan dengan matanya yang tajam, tapi ia tak bisa cari orang yang mengucapkan perkataan itu. Ia memaksakan diri untuk tertawa seraya berkata, benar sekali perkataan sahabat itu. Dalam yang Hiong Taihwe semua orang merdeka untuk menjajal kepandayan. Li Hyantit, cobalah kau layani Hiong C. E. Chu beberapa jurus. Hiong C. E. Chu bergelar Seigoanpa dan pentolan dalam ilmu silat GW Aki. Dengan berkata begitu, ia ingin memperingatkan supaya Li Ite berlaku lebih hati-hati. Sementara itu, Hiong Kieteng sendiri sudah melompat ke atas satu batu yang sangat besar. Saudara Li, mari naik ke atas batu ini, ia mengundang. Baiklah, jawabnya sambil menggerakkan kedua kakinya. Gerakan kaki itu sangat luar biasa, karena, tanpa melompat seperti yang lazimnya diperbuat oleh ahli-ahli silat, tahu-tahu ia sudah berdiri di atas batu itu. Hanya ada beberapa orang yang mengerti, hawa ia melompat dengan menggunakan ilmu lengkongpo, semacam ilmu mengentengkan badan yang istimewa. Li Ite bukan seorang kait, tapi dibandingkan dengan Hiong Kieteng, tingginya hanya sepundak raksasa itu. Mari kita menjajal tenaga di atas batu ini, kata si raksasa sambil menundukan kepalanya. Siapa yang jatuh ke bawah, dialah yang kalah. Apakah saya tuju? Li Ite tertawa geli. Manusia tolol ini ada juga pintarnya, katanya di dalam hati. Lebarnya batu itu hanya beberapa kaki persegi, sehingga biarpun Li Ite memiliki ilmu silat dan ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, ia tak dapat mengeluarkan kepandainya di tempat yang sempit itu, sehingga orang yang bertenaga besarlah yang dapat mearik keuntungan. Melihat lawannya tidak lantas menjawab, Hiong Kieteng tertawa terbahak-bahak. Mengapa kau tak menyahut tanyanya? Jangan takut. Aku mempunyai obat mustajab untuk mengobati luka dan menyambung tulang. Pemuda itu bersenyum. Saling tumbuk secara kasar biadap ada apa menariknya? Tanyanya. Kau salah teriak, Hiong Kieteng. Caraku ini barulah benar-benar mengadu tenaga, mengadu tenaga tak perlu saling pukul, kata Pulali. Ite. Paras muka raksasa itu jadi merah padam, karena Gusarnya. Habis apa yang kau mau bentaknya? Kau boleh pukul aku lebih dulu tiga kali dan aku tidak akan membalas, jawabnya. Li Ite tertawa. Pukul lagi katanya. Aku akan manda dipukul sampai tepat kenanya. Hampir berbareng dengan perkataannya, Hiong Kieteng sudah meninjubuk. Komap pukulannya tepat kena di dada Li Ite. Jika aku jatuh ke bawah, akulah yang kalah. Bukankah usulku ini banyak lebih sopan daripada usulmu? Hiong Kieteng tertawa besar. Kalau begitu, kau jangan main-main dengan pinjam tiga, membayar lima, katanya. Baiklah, aku tak mau menarik keuntungan yang tidak adil. Kau boleh memukul lebih dulu. Pinjam tiga, membayar lima, berarti menerima tiga pukulan dan kemudian membayar dengan lima, pukulan. Tapi pemuda itu kembali tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku datang di sini sebagai tamu dan tamu tak boleh mendahului tuan rumah, katanya. Kau harus memukul lebih dulu dan aku tak akan membalas. Tantangan Li Ite bukan saja mengajutkan lain-lain orang, tapi malah mengagetkan Hiong Kieteng sendiri. Ia merasa jengah dan bersangsi untuk turun tangan. Ayo, pukulah Li Ite menantang. Bukankah kau membawa obat-obatan? Mendengar perkataan itu yang mempunyai dua arti, bisa berarti obat untuk Li Ite dan bisa berarti juga obat untuk Hiong Kieteng sendiri. Si raksasa jadi gusar bukan main. Dengan mata melotot, ia membentak. Kalau dengan tiga tinju aku tak berhasil merobohkan kau, aku akan berlutut di hadapanmu. Berbareng dengan perkataannya, tinjunya menyambar dan, buk, pukulannya mampir di pundak Li Ite. Mendadak si raksasa terkesiap, karena ia seperti memukul daging keras yang dipoles minyak, sehingga tinjunya terpeleset. Ia tentu saja tak tahu, bahwa pemuda itu menggunakan ilmu Iekin Kang Hu untuk memunahkan pukulan itu. Ia mengong dan berkata dengan suara perlahan, keras sungguh dagingmu, biarpun begitu, hatinya masih penasaran. Li Ite tertawa. Pukul lagi, katanya. Aku akan manda dipukul sampai tepat kenanya, hampir berbareng dengan perkataannya, Hiong Kie. Teng sudah meninju dan, buk, pukulannya. Tepat kena di dada. Banyak orang mengeluarkan seruan tertahan, karena mereka duga Li Ite mendapat luka berat. Tapi, sebaliknya daripada pemuda itu, adalah Hiong Kie Teng yang meringis-ringis sambil mengusap-usap tinju kanannya dengan tangan kiri. Barusan, sesudah menerima pukulan pertama, Li Ite merasa ungkulan untuk mengadu tenaga dengan raksasa itu. Waktu Hiong Kie Teng mengirim tinju kedua, ia segera memusatkan lewekangnya di dada, sehingga beradunya tinju dan dada berarti beradunya kedua tenaga. Semakin besar tenaga memukul, semakin besar pula tenaga yang menolaknya. Tapi pemuda itu pun merasa sakit pada dadanya. La terkejut dan berkata dalam hatinya, tak salah peringatan Kok Sin Ong, bahwa ia seorang ahli dalam ilmu silat GW Aki. Untung juga aku tidak dapat luka di dalam badan, sesudah menjalankan pernapasannya, ia tertawa dan berkata, Seigo Anpa, nama besarmu sungguh bukan nama kosong dan Xiao Tei merasa kagum sekali. Masih ada satu pukulan apakah kau mau memukui lagi? Melihat kere-kere Hiong Kieteng yang polos, Li Ite merasa suka padanya dan perkataannya itu bermaksud untuk memberi kesempatan supaya ia dapat mengundurkan diri tanpa hilang muka. Tapesiraksasa sudah salah tampat dan menganggap Li Ite mengejek dirinya. Mengapa tidak bentaknya dengan suara gusar sambil meninjuk kempungan Liet dengan sekuat tenaga? Hampir berbareng dengan menyambarnya tinju, hati Hiong Kieteng mencelos karena ia seperti juga memukul kapas dan tinjunya amblas di kempungan pemuda itu. Dengan jantung memukul keras, ia coba menarik pulang tangannya, tapi tidak berhasil, sebab tinjunya izang sebesar mangkok disedot terat-terat dengan semacam tenaga. Hiong Heng, maaf, kata Li Ite sambil melembungkan kempungannya dan tubuh si raksasa terlempar jatuh ke bawah. Di antara suara tepukan tangan dan sorak-sorai, si raksasa melompat bangun dan berlutut di tanah. Li Ite buru-buru melompat turun dan membangunkannya. Hiong Heng, katanya, mengapa kau berlaku begitu rupa? Kekalahanmu semata metu karena kau tidak berhati-hati. Li Heng, kata si raksasa. Aku sudah berjanji, bahwa jika dalam tiga kali memukul, aku tidak bisa merobohkan kau, aku akan berlutut di hadapanmu. Sekarang, bukan saja aku tak mampu menjatuhkan kau, malah aku sendiri yang kena dirobohkan. Perkataan yang jujur polos itu disambut dengan gelak tawa oleh orang-orang yang mendengarnya. Bagian. Delapan belas tonghangpek si kipas giam loong meminta pelajaran dari Bang Cu Baru. Baru saja suara tertawa merda, tiba-tiba terdengar pula suara yang menyeramkan, bagus. Sungguh tinggi lewekang yang barusan diperlihatkan. Sekarang yayarlah aku yang main-main sedikit dengan Bang Cu Baru. Di lain saat, seorang lelaki setengah tua yang dandanannya seperti sastrawan dan tangannya mencekel kipas, menghampiri Li Ite. Melihat orang itu, bukan main kagetnya Kok Sin Ong. Ia berpaling kepada Li Ite Serayabko kata, Chuan ini adalah, adalah, aku yang rendah adalah Cheng Chiu Tong Hangpek, ia memperkenalkan diri dengan memotong perkataan Kok Sin Ong. Aku sengaja datang kemari untuk meminta pelajaran dari Bang Cu Baru. Suaranya yang menyeramkan dan mengejek kedengaraannya tak enak sekali. Tong Hangpek adalah seorang jago kenamaan yang bergelar Giam Ong San atau Sikipas Giam Loong, Raja Langit yang memanggil roh manusia dan mengadilinya. Kipas yang dicekelnya, yang terbuat daripada baja, adalah senjatanya yang dipergunakan untuk menotok jalanan darah musuh. Dalam ilmu itu tak ada orang yang dapat menandinginya. Di samping itu ia dikenal sebagai seorang yang banyak akalnya, sehingga dalam kalangan Kang Ou ia sangat disedani orang. Pada sepuluh tahun berselang, sesudah Kok Sin Ong merebut kedudukan Bang Cu dengan menggunakan Tong Paikun, Lia Ping Kiam dan Kim Kong Chiang, ia menghilang dari rimba persilatan. Ada yang kata, pada waktu itu ia sebenarnya niat merebut kursi Bang Cu, tapi karena merasa tak sanggup melawan Kak Sin Ong, ia mengurungkan niatannya dan lalu menyembunyikan diri untuk belajar ilmu yang lebih tinggi guna turun ke dalam gelanggang di hari nanti. Li Ite tentu saja tak tahu asal usulnya itu, tapi melihat lagaknya yang menyebalkan, ia merasa mendongkol. Kata Bang Cu baru aku tak bisa menerima, katanya dengan suara adem. Kedatanganku ke tempat ini hanyalah untuk meminta pelajaran dari orang gagah di kolong langit. Chuan jangan merendahkan diri, kata Tong Hang Peek sambil tertawa. Kedudukan Bang Cu sudah pasti tak akan terlolos dari tanganmu. Aku hanya ingin main sedikit dan aku mengharap kau jangan turunkan tangan terlalu berat. Mendengar perkataannya yang cukup sopan, biarpun mendongkol Li Ite tak berani berlaku semerono. Ia merangkap kedua tangannya dan berkata sambil membungkuk, aku merasa syukur bahwa Kak Sudi memberi pelajaran. Ayuhlah! Kok Sin Ong kaget sebab jagonya tidak menghunus pedang dan bersiap untuk melayani lawannya dengan tangan kosong. Ia ingin sekali memberi peringatan tapi ia merasa malu, karena tindakan itu terlalu menyolok mata. Baiklah, kata Tong Hang Peek dan bagaikan kilat, kipasnya menyambar jalanan darah Chiang Bun Hiat. Bagus teriak Li Ite dengan kaget sebab serangan itu menyambar luar biasa cepat, tapi pada detik terakhir, dengan gerakan Poan Leong Jiao Po, naga bertindak, ia dapat juga menyelamatkan dirinya. Tong Hang Peek mendesak dan kipasnya coba menotok jalanan darah Hoan Tiao Hiat di lutut pemuda itu. Sekarang Li Ite sudah siap sedia. Dengan menggunakan ilmu Siao Kim Na Chiu, ia mementang tiga jarinya dan menotok nadi Tong Hang Peek. Tapi di luar dugaan, selagi jarinya menyambar, sekonyong Tong Hang Peek membuka kipasnya dan mata pemuda itu agak berkunang karena melihat sinar baja yang berkilauan. Ternyata tulang kipas itu terbuat daripada baja tipis yang sangat tajam, sehingga jika membentur lembaran baja itu, jari Li Ite pasti akan putus. Tapi pemuda itu dapat mengubah gerakannya secara luar biasa cepat. Pada detik yang sangat berbahaya, ia masih keburu menarik pulang tangannya dan melompat ke samping. Di lain saat, ia sudah menyerang dengan pukulan Cham Leong Chiu, pukulan tangan membunuh naga, dengan menggunakan telapak tangan yang naik turun bagaikan golok. Pada saat lowong, ia masih menggunakan jeriji tangan untuk coba mengorek kedua matelawan. Dengan cepat Tong Hang Peek kelihatan terdesak. Mendadak, ia membentak keras dan sambil melompat tinggi, ia mengempos semangat dan menyerang seperti hujan angin hebatnya, sehingga dalam sekejap, ia sudah mengirim tiga belas totokan kipas yang setiap totokannya dapat membinasakan jiwa. Li Ite kaget dan ia pun lalu memusatkan tenaga dan pikiran untuk melawan dengan bersemangat dan hati-hati. Beberapa puluh jurus lewat dan keadaan kedua lawan itu masih tetap berimbang. Tapi biar bagaimanapun jua, Li Ite yang tidak bersenjata berada di pihak yang rugi. Kipas itu bukan saja dapat menotok jalanan darah sebagai senjata poan keampit, tapi juga bisa menabas seperti pedang. Untuk melayani serangan angan yang makin lama jadi makin hebat, ia segera mengeluarkan ilmu pukulan Hok Mo Chiang yang membela diri dengan menyerang. Kok Sin Ong mengawasi jalan pertempuran dengan hati berkhawatir, tapi sesudah memperhatikan beberapa lama, hatinya menjadi lega. Mengapa? Karena adanya perubahan yang tidak dapat dilihat oleh orang seperti Liyong Sem Sian Seng dan kawannya. Orang yang paling dulu merasakan adanya perubahan itu, tentu saja Li Ite sendiri. Ia mendapat kenyataan, bahwa beberapa kali Tong Hang Pek telah mengirim totokan yang sangat hebat dengan kipasnya, tapi pada detik terakhir, ia tidak meneruskan serangan itu. Jika diteruskan, memang mungkin dia kena pukulan, tapi dengan memiliki luakang yang kuat, pukulan itu pasti tidak akan membahayakan jiwa. Di lain pihak, jika diteruskannya serangan itu mungkin sekali dapat merobohkan Li Ite. Maka itulah, sesudah kejadian tersebut terjadi beberapa kali, pemuda itu segera menarik kesimpulan, bahwa lawannya sengaja berlaku murah hati. Tapi karena gerakan mereka cepat luar biasa, maka, kecuali beberapa ahli seperti Kok Sin Ong, yang lainnya tidak dapat lihat adanya perubahan itu. Sesudah lewat sekian jurus, Li Ite mendadak membabatkan telapak tangannya dengan pukulan Sin Leong P.W.E., naga sakti menyabet dengan buntutnya. Sambil berkelit, Tong Hang P.W.E. menotok jalanan darah Hoan Tiaw Hiat dan Sin Hong Hiat, di lutut lawan. Sesudah memunahkan serangan itu, Li Ite segera balas menyerang, tangan kanannya menebas, sedang lima jari tangan kirinya dipentang untuk menyangkeram pergelangan tangan lawan. Diserang secara begitu, jika Tong Hang P.W.E. tidak menarik pulang tangannya, paling mujur kipasnya kena dirampasnya, atau kalau sial, tulang pergelangan tangannya bisa jadi patah. Dalam mengirim serangan itu, maksud Li Ite hanyalah supaya lawannya menarik pulang tangannya. Tapi, di luar dugaan, begitu tangan kirinya menyambar, dengan kecepatan kilat, Tong Hang P.W.E. mengangsurkan kipasnya, sehingga lima jarinya menyengkeram kipas itu. Itulah kejadian sangat luar biasa, sehingga, untuk sedetik, ia tertegun. Tiba ia mendengar suara lawannya. Aku bersedia untuk mengabdi kepada Kong Cu. Suara itu diucapkan dengan berbisik, sehingga hanya dapat didengar oleh Li Ite seorang. Sehabis berkata begitu, Tong Hang P.W.E. melompat mundur dan sambil merangkap kedua tangannya, ia berkata, Li Kong Cu benar-benar lihai dan aku Tong Hang P.W.E. merasa takluk. Sebagian besar penonton tentu saja tak bisa lihat latar belakang kejadian itu yang terjadi luar biasa cepat. Tahu tangan kiri Li Ite sudah mencekal kipas lawannya dan dengan serentak mereka menepuk tangan sambil bersorak-sorai. Sebenarnya, waktu baru datang di God B.W.E. san, Tong Hang P.W.E. bertekad untuk merebut kedudukan Beng Cu. Tapi belakangan, secara kebetulan ia mengetahui asal-usul Li Ite, sehingga ia lantas saja berubah pikiran dan maju ke dalam gelanggang hanya untuk memperlihatkan kepandainya kepada pangeran itu dan kemudian menyerah kalah. Li Ite yang sangat pintar tentu saja mengerti maksud orang. Ia menyesal bahwa tadi ia tidak menggunakan pedang, sehingga sekarang ia harus menerima budi orang. Tapi mengingat tujuannya yang terutama adalah berusaha untuk merobohkan Bu Cektian, maka biarpun hati mendongkol, ia tidak memperlihatkan rasa jengkelnya dan lalu mengembalikan kipas itu dengan sikap dan sorot. Mata berterima kasih.